Lagi amat calon mantuk kita, ya Allah yang ganteng wangun, ambil kisim. Lagi amat calon mantuk kita, ya Allah yang ganteng wangun, ambil kisim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayo Ting Ting, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilea TV. Channel Youtube yang akan memberikan informasi terwaru terhadap tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi tadi mengawali kita semua nih, disini Ayo Ting Ting mengatakan bahwa pria ganteng tersebut adalah calon menantunya. Yang akan Ayo jodohkan dengan Birkis. Anak tersebut adalah adek dari Eko Patrio yang parasnya memang sangat tampan dan juga mempesona. Sebelumnya disini kita akan melihat dulu kegiatan Ayo Ting Ting hari ini yang sedang taping persiapan lapor. Pak Pemirsa sedang menyantap bubur yang sangat enak nih. Namun sebelumnya disini ada Ayo Ting Ting bersama angkasa arsitek. Sedang berbincang tentang interior rumah idaman Ayo Ting Ting. Nah disini diransir langsung dari angkasa arsitek. Bincang-bincang interior rumah ke Ayo Ting Ting, Ayo Ting Ting Angkasa Arsitek Indri K.O. Terlihat disini beberapa desain indah dari rumah idaman Ayo Ting Ting dan juga Birkis yang sebentar lagi akan rampung. Bincang-bincang yang dilakukan oleh Ayo Ting Ting bersama Jeffrey Angkasa dan juga asisten pribadinya. Sedang membicarakan interior indah yang akan digunakan oleh Ayo Ting Ting di kolam renang dan juga di sekitaran rumah barunya. Seperti yang kita lihat interiornya begitu indah dan juga asri. Dan inilah wajah dari Jeffrey Angkasa seng arsitek. Yang memang sudah merancang rumah Ayo Ting Ting sedemikian rupa. Sesuai dengan impian dan juga keinginan dari Ayo Ting Ting. Biming doakan semoga pembuatan rumah baru Ayo Ting Ting berjalan dengan lancar. Dan semuanya sesuai dengan keinginan dan juga harapan. Ungahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat di Pemirsa. Masih lama ya kok penisirin nih pengen lihat hasil terjaga keras wanita tangguh ini wanita mandiri. Harapannya bisa lihat Birkis main-main di rumah barunya. Dan Ayo nyiram tanamannya. Jujur bolak-balik nungguin publik dan rumah ke Ayo. Semoga lancar kok ditunggu vlognya. Udah gak sabar pengen lihat rumah baru Ayo Ting Ting. Kemudian juga dari sahabat kita Rani. Luar biasa benar-benar sesuai keinginan Tete Ayu. Berkah-berkah-berkah bilsemila. Kita doakan saja semoga nih rumah baru dari Ayo Ting Ting segera rampung. Sudah banyak nih yang ingin melihat rumah baru dari Ayo Ting Ting. Karena itu adalah buah dari kerja keras Ayo Ting Ting selama ini. Kita doakan semoga semuanya lancar. Informasi selanjutnya dari Ayo Lovers di tempat yang sama tahun yang berbeda. Lihat di sini Ayo dan juga Yifan Gunawan sedang memeluk wanita dengan wajah yang sama. Namun beda tahun nih ya. Dan ternyata, oh ternyata Ayo Ting Ting pun sudah pernah nih berkunjung ke rumah Meiling Desa. Yang memang sudah terkenal masakannya yang ada di Belanda. Siapapun artis yang berkunjung ke Belanda yang ingin menikmati makanan khas dari Indonesia. Memeluk Desa tempatnya rasanya enak dan juga sesuai dengan lidah orang Indonesia pastinya. Untuk Ayo dan juga Yifan yang selalu heboh dan juga selalu ceria. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya. Ini doakan semoga lain kesempatan Ayo dan juga Yifan bisa bersama pergi ke Belanda dan menikmati hidangan bersama nih. Di tempat Mak Meiling Desa yang pastinya akan menjadi momen paling bahagia nih. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayo dan juga Yifan Gunawan yang memang sama-sama sudah pernah ke Belanda. Dan sama-sama menikmati makanan khas Indonesia yang dibuat oleh Meiling Desa. Penggahan tersebut dikomentari oleh Desi R6 tempat tujuan yang sama kalau ke Belanda tulisnya. Dan ini dia kejutan yang paling buah luar biasa hari ini ketika Ayo Tinting berposa dengan salah satu anak artis yang memang sudah sangat dekat. Ini adalah anak dari Eko Patriot. Sangat ganteng dan juga menawan. Para siang sangat menggoda. Asal-asal jika Ayo Tinting ingin menjadikan anak dari Eko Patriot Super ini sebagai calon mantu pemirsa. Dan status terbaru dari Ayo Tinting menjadi serotan para netizen di mana di sini Ayo Tinting belak-belakan menuliskan kalimat yang sangat super luar biasa nih. Di sini Ayo Tinting mengatakan si anak ganteng yang baik kita foto sama calon yang bantu. Mengingat Bilkis masih sangat kecil ya, tapi di sini ada semangat dari Eko. Kita ikut besan aja, uhui kata istri dari Eko Fiona Rosalia. Yang si ganteng karena Faro hanya bisa ikut kata-kata dari sang calon besan nih. Karena sangat ganteng sekali dan pastinya membuat Ayo kesem-sem nih ingin segera menjadohkan Kano dengan sang buah hati yaitu Bilkis. Semoga deh keinginan dan juga harapan Ayo ingin menjadohkan Bilkis dengan Kano Faro bisa terwujud ya. Karena di sini Kano Faro juga masih single nih dan masih anak-anak. Semoga saja ke depannya mereka bisa bersama. Amin ya robal alamin. Dan foto tersebut diberikan ke caption foto sama calon mantu. Amin ya robal alamin. Kita doakan semoga harapan dan juga keinginan Ayo dan juga sang besan bisa tercapai ya. Amin ya robal alamin. Tabarok Allah deh untuk Ayu Tinting. Sukses terus dengan semua acaranya dan mimi doakan. Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya robal alamin. Happy International Women Day untuk Ayu, Mama Erna dan juga Mom Aiting serta untuk mama dan mama seluruh dunia. Amin doakan semoga kita semua bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita kelak. Amin ya robal alamin. Oke sahabat semua inilah beberapa kegiatan Aiting hari ini yang pastinya sangat menghibur dan sangat koca. Oke sahabat ini saja yang dapat mimi sampaikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Terup to date tentunya mengenai Ayu Tinting, semangat dan selalu waspada. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat-sahabat di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.